Bersambar Pampennya ini masih, tapi gue di dubbing Marah, ribet Iya Biasanya dubbing Sub indo by broth3rmax Selamat datang di episode Bakat Bakat tanpa sekat Hai Sur Terima kasih. 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 Three bIN! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. karena itu bukan hanya mencari kesehatan, saya tidak tahu hilang, penyakit datang mencari kesehatan enggak, mencari kesehatan enggak hey, jangan kamu mas close of the day kita orang Pandora guys kita orang Pandora guys walaupun ngapak-ngapak sedikit ya dimaklumin orang papa apa-apa untuk translate silahkan download kbp bahasa tegel ya investor masing-masing kbpt kbpti wajar download rakor nah ini dia kegabutan seorang mahasiswa salah satunya, ya dia lagi borban kegabutan ketika pandemi apa tuh film apa tuh teranggung minggu cuman kemudian download rakor akan masuk enggak tapi gini guys apa namanya ya karena Corona otomatis ya kita mau bingung kita bingung mau ngapain deh selama Corona kan sedangkan kalau kita terus-terusan membelajaran daring ya satu, jelas kita enggak maksimal rasa jenuh itu pasti ada makanya ya ya sesekali download nonton film film apa mas? eh, ketagihan ketagihan bangsyat iklan WA gitu terus kita kan nih masih masih masa-masa belajar nih ya ya kan kita baru lulus kemarin kan dari SMA tahun 2016 kita kan 16,17,18,19,20 masih masih kuliah ya kebetulan mendekati akhir kita sudah di ujung akhir sudah di ujung akhir tapi gak jatuh-jatuh kuliahnya itu bentar lagi nyusun kuliahnya itu sistemnya sekarang darling ya daring online 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 maaf maaf gimana untuk teman-teman masalah tanggapan kalian nih kalian semester-semester aneh kan ulang juga nyet aneh itu bahasa dari awal dulu dong aneh ini posisi saya menanya dong oke 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 jadi untuk teman-teman nih pendapat kalian terlihat masalah kuliah darling itu gimana untuk kalian? mencuntut pandang kalian saja monggo pak mor monggo pak mor anda dulu dong aneh anda juga melakukannya kalau kuliah darling sih ya sebenernya nyante sih tapi nyante tiap ada presentasi nih cuma absen tinggal absen tinggal tinggal apalagi manusia yang suka T.A. ada yang absen aduh nyante enak cuma yang bikin bosen tuh seminggu tugas seminggu tugas udah mudah udah ada ilmu yang masuk gak ada penjelasan materi atau apapun dan itu kurang maksimal tuh apalagi apalagi terus mas kuota udah buat download drapon kuota buat zoom jangan sebut itu jangan sebut itu pedaling 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 bagi kalian mau mau linknya gak apa-apa ada di deskripsi box terus mati ya kuota boros buat zoom download drakor wokep itu buat terus google meet google classroom searching artikel searching jurnal dan lain dan cuma dapet subsidi kuota dari kamis itu sebut nominan mas sampai lagi nih yang ngomong kalau aku ya tadi udah disebutin ya semua kuota dan lain sebagainya yang penyerang psikis nih penyerang psikis guys jenuh satu ini kok ada ikan ini tidak di sponsor ini gak apa-apa jenuh pasti jenuh terus ilmu yang didapet itu emang gak maksimal apalagi kita ini semester 6 ya terutama aku sama hadis aku tegaskan lagi aku sama hadis karena ini semester akhir semen usur mau metong ya mau metong bener lagi tewas tewas dan dia kalah di peperangan masih jadi ulut tercotek terutama maksimal apalagi mkmk di semester 6 ini semester genetnya kita itu banyak sekali penelitian penelitian ya itu ya jujur aja aku bingung penelitian kayak mana gitu penelitian apa dulu deh picis-picis picis-picis jadi gak maksimal tentang pemahaman materi itu sih enggak gak ini kita gak guna dia gak diat sekolah dia cuma nyari aww tapi gini sih meskipun dia kuliah cuma buat formalitas tapi kan saya juga membayar ya minimal limu-limu sih nah tadi kan Maury sama Sinju kan ya keluarin pendapatnya maksimal sih ya hampir sama sih jatuhnya ketidak maksimalan dalam pembelajaran tidak efektif gitu loh ya tadi udah disebutkan sama Maury sama Sinju terkait ya mungkin apa ya kelemahan eh bukan kelemahan kekurangan kekurangan pembelajaran di pembelajaran melalui daring ini kan banyak ya salah satunya itu cuman yang paling kerasa tadi kan Mas Sinju juga bilang terkait apa namanya kota bukan tugas gitu kan sepertinya itu tugas mau setiap minggu menurutku sendiri ya pendapatku sendiri itu gak masalah asalkan diimbangi dengan pembelajaran yang efektif juga pengenuhan materi yang efektif gitu loh material sedangkan kenyataannya fakta yang terjadi di labangan materi kita minim tapi tugas terus digunjutan setiap minggu itu kan menimbulkan ya satu kita udah jenuh dari pembelajaran learning ditambah stress sedangkan di perkulian itu gak cuma satu MK temen-temen tau sendiri lah ya temen-temen disana yang ini bakal ini gak tau ya ini ada yang nantan atau enggak tapi pasti kalau temen-temen di luar sana yang kuliah pasti ngerasain dan tau kalau kuliah itu tugasnya banyak apalagi dengan adanya pandemi sistem pembelajaran itu online ya apa boleh buat meskipun ini solusinya tapi untuk sekarang memang belum efektif gitu loh itu aja sih oh iya untuk teman-teman saya yang tiga ini yang tidak pernah saya cintai tapi saya sayangi iya dong iya dong iya belum iya belum iya belum pendapat jadi gini untuk pendapat saya sendiri untuk teman-temannya kita kan gak tau kan untuk teman-teman yang nonton ini berpendapat seperti apa tahu seperti pendapatan kita juga karena ini pure pendapat kita masing-masing bagi saya itu kuliah dari ini itu betul-betul sangat kurang terlebih lagi dengan kebiasaan anak-anak kita atau anak-anak pemuda-pemuda kita loh iya kamu aja iya apa curhat guys bener untuk untuk apa haris sama mauris untuk penyampaian materi mungkin sangat kurang karena mereka masih kuliah aktif dalam arti penyampaian-penyampaian materi itu kurang dan juga penumpukan tugas yang abnormal ya abnormal sekali tidak tidak wajar lah gitu kan tidak sesuai dengan porsi kita masing-masing kan terus juga sama terkait yang semester akhir semester akhir mungkin ada yang punya duka ada yang punya suka ada yang punya susah tapi ini belum ada bukanya susah duka dijadi satu seperti kita guys bener maaf ini semester 2 mereka emang yang membuat duka itu sendiri gitu bukan karena alam tapi mereka sendiri guys dia menyelesaikan dirinya sendiri untuk semester akhir sendiri sih lebih depannya lebih kesusahan dalam bimbingan karena ada sebagian dosen yang tidak menerima bimbingan offline iya dong iya dong iya dong iya kan mungkin itu sih dan juga apa ya untuk permasalahan kota oke lah kota bisa kita tangani karena itu kita bikin lagi yang namanya pembelajaran atau pembelajaran lah apa yang disampaikan kan bukan apa yang disampaikan dan apa yang nanti kita dapat gitu loh terlebih lagi dari pembiayaan kuliah iya kan pembayaran kuliah pun tetap sama dengan pembayaran pas offline gitu kan padahal padahal penyampaiannya itu lebih kurang lah minim kurang lah emang ya emang tidak sesuai harapan lah tapi tidak harapan kembali untuk kedepannya untuk bapak ibu guru atau bapak ibu dosen lebih apa ya mencari suatu hal yang lebih efektif lah ya atau hal-hal yang bisa lebih dapat disampaikan ke siswa-siswanya atau mahasiswa agar bisa dapat 5 kali mungkin kita mengkaji bareng-bareng lah jadi deh seiring berirama tapi sebenarnya gini kan tapi ya terlepas dari kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari sistem pembelajaran jaring sebenarnya juga pemerintah kenapa mengandalkan pembelajaran jaring juga pasti ada tujuannya gitu loh terlepas dari apa ya keadaan kondisi yang seperti ini tapi tentunya juga pemerintah memiliki tujuan tertentu seperti ini kan dampak positifnya yang saya rasakan juga percepatan teknologi gitu loh karena selama kita pembelajaran jaring kita sangat akrat dengan teknologi meskipun setiap baris juga kita ketemu terus ya dengan teknologi tentang laptop atau HP pun pasti kita ketemu tapi dengan adanya pembelajaran jaring hampir setiap waktu kita apalagi ya kita bisa apa ya explore lebih jauh lagi loh itu teknologi seperti apa dengan adanya pembelajaran jaring juga menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menggunakan teknologi itu sih yang saya rasakan menentukan hal-hal baru contohnya tugas nih tugas yang biasanya kayak paper cuma ya sekedar makalah atau apa sekarang kita selalu bikin video video edukasi terutama kita kan anak-anak pendidikan nih ini mengedukasi kalian-kalian semua ini jahat jadi misalnya mendidikan tetapi terus 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 tapi begitu secara gak langsung emang meskipun dampak kekurangan yang bener-bener kita rasakan itu banyak tapi secara gak langsung dampak positifnya juga ada gitu loh banyak juga meskipun itu tanpa kita sadari loh ya semuanya lu kayak work hard, play hard pasang work hard, play hard pokoknya khusus jam ini aja 11.34 selebihnya selebihnya kita bahagian itu ngurusin dunia mibis aja nah terus eh tapi jujur ya aku kok lama-lamanya aman ya kuliah dari karena harus sama mandi dong pertama gak usah kukup berangkat kuliah 1 tinggal bangun buka hp dari laptop dengerin presentasi dan lain-lain absen tinggal hahaha bener terus haram emang selain kuliah ya apa itu banyak kegiatan yang lain selain kuliah kayak aku tuh jualan gitu yang itu disambil lah disambil lah disambil lah manusia kapitalis guys kok kapitalis sudah pemikiran aja sudah hidun uang 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 apa ya saya ngerasa sih ngerasanya itu gini untuk anak-anak mahasiswa sendiri ya khususnya mahasiswa ya itu semakin kumpulnya pemikiran kritis yes betul adanya kuliah dari dari itu kita itu apa ya tidak bisa kritis lagi loh pemikirannya udah bener-bener mati rasa mati suri lah mati rasa aku tau kamu mati rasa udah hati lagi udah hancur berkepinu udah hancur berkepinu udah hancur berkepinu udah hancur berkepinu yang saya rasakan itu karena karena kita terlalu dibuat nyaman di sebuah kasur yang selalu memenuk kita kayaknya gravitasi gak sebesaran mungkin ini merabak-rabak dan membuat kita itu kita apa ya aktif berpikir nah tumpul ini apa ya biasanya orang-orang yang kayak gini ya ini mungkin untuk sasarannya kayak ke mahasiswa yang biasa-biasa ada ya yang gak aktif sama sekali di kampung Kuliah Pulung Kuliah Pulung kuliah Pulung Kuliah Pulung Bagaimana? Kuk biasanya loh Kuk biasanya lalu kuliah pulung Nah dengan adanya pandemi apa ya mereka semakin ibarat Tenggelam nyaman dengan nyaman dengan apa ya krisis krisis apa ya krisis critical thinking Boleh disebut seperti itu Karena apa ya Dengan sistem pembelajaran biasa Yang seperti kita lakukan ya Tatap muka atau regular yang sering kita sebut juga Mereka seakan-akan sweat gitu loh Entah di lingkungan pendidikan Cara mereka berpikir Dan kritik terhadap Apa ya Situasi kondisi yang ada di sekitar kita Mereka minim gitu loh Apalagi dengan adanya pandemi Sangat nyaman bos Saya merasa Dengan adanya kayak gini Meskipun saya juga mahasiswa yang malas-malasan Tapi Ya mau naaf Senior Ya dengan adanya kayak gini ya Saya cukup Apa ya Prihatin Prihatin dengan kondisi mahasiswa-mahasiswa sekarang Karena dengan adanya Sebelumnya pandemi juga mahasiswa-mahasiswa sekarang Senderung acut-acut gitu loh Bodoh amat Skeptis Skeptis Mari kita komentar di bawah ini ya Bagi kalian kalau merupakan Skeptis Aku kira skater Iya 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 Ini orang kan skater Hahaha Skater Kan orangnya dalam kan Oh iya Kan baru pindah ke kotak kemana Suku aku dicimpal itu dalam Opos 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 Oke Akhirnya gitu aja sih Pembahasan 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 Berusaha bijak lah dalam menyikapi gitu loh Dalam menyikapi apapun itu gitu loh Bisa saling sharing di kolom komentar Yes Karena ini apa ya video pertama kita Jadi apa adanya Apa adanya pembahasan kita Apa adanya pembahasan kita Nelantur sana sini sana sini Tapi pada ini ya kita punya tujuan yang baik lah gitu loh Kita mengkritisi apa kondisi yang sedang kita rasakan sekarang gitu loh Bukan mengkritisi hal-hal yang buruk Tapi emang Kenyatanya seperti ini ya Kita sebagai umat manusia dan mahasiswa yang aktif luar biasa Kita perlu dan wajib untuk mengkritisi Dan memberikan solusi terutamanya itu sih Padahal kita dari tadi gak ada solusinya dong Ya kan solusinya terakhir Solusinya terakhir Apa adanya yang gak boleh solusi Ya apa aja ya Ya apa Ini kan biasanya kan jadi Nanti ada di kolom deskripsinya Nah ini kita sharing-sharing lah Ya disini kita itu video cuma apa ya Guyundan lah Guyundan antara pengeluk yang sudah mau punak Dan manusia ribun Iya manusia ribun Kalau nganya apa ya Kita itu hanya bercerita Karena ini merupakan catatan lakti sejarah kita Catatan lakti sejarah bahwasannya Tapi ku bosok dong Pasti ku dong Pernah ada makhluk Empat Ya Kita sekretari di Yorkshire Enggak kita itu inlander guys Oh inlander Yes Di bumi Di bumi Cinta tanah air Aku Chinese ya Becek dong Ya ini karena Berawal dari Guyundan-guyundan yang Ya itulah Ehnya kita menjadi Ya itulah ini Ini udah berapa menit guys Gitu lah Jadi video ini berisikan tentang Kelukesan kita mengkritisi Ke absurdan kita Apa yang terjadikan ya Semoga bisa diterima Dengan pemikiran yang baik Jangan lupa Like Subscribe Dan terus ikuti Like, comment, subscribe Eh ya harusnya ngegas Tangan air Like, comment, subscribe Jangan lupa di subscribe